Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel trigona serba serbi di video kali ini saya akan mencoba melakukan pencapaian hetero trigona itama ini memang sarangnya ada disana dan tidak lupa juga kita gunakan kotak ya teman-teman dan satu hal yang wajib sebelum teman-teman memasang pencapaian lubang lulut dipastikan di dalam kotak ini sudah teman-teman lumuri provolis ya teman-teman ya supaya nantinya lubang-lubang kerja tidak terlalu bekerja keras untuk menempelkan provolis disini untuk membangun sarang mereka hal ini juga dapat mempercepat proses penjagaan teman-teman oke tidak perlu berlama-lama lagi kita akan langsung pasang saja teman-teman dan seperti biasa hal yang pertama kita lakukan adalah memasang selang terlebih dahulu teman-teman dan jangan lupa internetnya kita ambil nanti akan kita pasangkan pada kotak selama sudah terpasang selanjutnya kita siapkan kotak pencapaian lembah gelutnya dan untuk kotak campupnya akan saya pasangkan di bawah sini teman-teman agar dihindar dari paparan sinar matahari langsung untuk selanjutnya kita akan mengikat kotak ini sekuat mungkin ya teman-teman langkah selanjutnya kita akan memasang selang pada kotak cangkokan baklut ini lalu selangnya kita potong sesuaikan jarak dengan kotak ya teman-teman dan jangan lupa untuk memastikan jalur aksesnya tidak tertutup lalu kita pasangkan perpolis yang ada dari lubang asalnya teman-teman dan ditempelkan ke pada lubang yang ada di kotak cangkokan ini tujuannya adalah supaya lebah-lebah glut ini mengetahui dari mana mereka harus masuk ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati